Inilah kilas DOE Berita Dunia dalam 60 detik. Berikut berita-berita minggu ini. Pendukung pejuang demokrasi Aung San Suu Kyi merayakan kemenangannya mendapat kursi Parlemen Birma. Pemenang hadiah Nobel Perdamaian ini kembali ke politik setelah menjadi tahanan rumah selama 15 tahun akibat menentang junta militer Birma. Pemimpin junta militer Mali berjanji memperlakukan kembali konstitusi. Amadu Sanogo yang memimpin kudeta militer 22 Maret menyatakan akan mengembalikan kekuasaan kepada pemimpin sipil melalui pemilu. Kemudian berusaha menemukan vaksin penyakit kuku dan mulut setelah jenis baru penyakit ternak ini melanda Mesir. PBB menyatakan telah lebih dari 40 ribu kasus ditemukan dan ribuan ternak tewas. Inilah teh termahal di dunia. Teh yang diberi pupuk 10 ton kotoran panda ini dijual dengan harga Rp600 ribu per gram. Meski diragukan oleh para ahli, menurut menjualnya teh ini memiliki berbagai khasiat. Saya Pat Siwida Kuswara untuk Kilas VOA.